Halo Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Mohon maaf saya mengganggu Saya hanya tujuan bersyukur rahmi Ketempat ini Setu ini Dan memenguak misteri ada apa Di balik Fenomena-fenomena yang ada Di setu ini Terganggu ya Apa yang tahu kita lagi berbincang Sepertinya Dari sisi Buaya Atau siluman kerani Kalau berani hadir Tampakkan wujudnya Jadi ini ada penyerangan Ya jadi bukan dari siluman buaya Bukan Bukan Tapi ini yang lain ini Ini sosoknya Hidungnya panjang Hidungnya panjang Panjang sekali Nah dia dari arah sana Tadi tuh Kebelakang Saya panggil Untuk Gus Gifari Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh ya Gus Ini gimana Ceritanya gimana ini Kan Sampel pernah kesini ya Pernah ngeuak Atau pernah syuting disini Seperti apa tuh Yang Sampel rasain gitu Ayo Kita sambil jalan aja Jadi sahabat Kiajial Bantani Tiga tahun yang lalu Saya pernah mengungkap misteri Di daerah Setu Kemuning ini Jadi setu Kemuning ini Salah satu setu Yang fenomenal Di daerah Bojonggede Yang kedua Setu Yang mengairi banyak Desa Supaya tidak kekeringan Jadi Saya pernah berbicara Dengan salah satu tokoh Masyarakat ini Oke Dan salah satu tokoh itu Beliau sudah meninggalki Rumah Yerham Beliau itu dulu Dan mungkin ada penerusnya Masih ada muridnya Atau Keluarganya Yang meneruskan Jadi setiap malam Satu suruh Itu Menyediakan Seekor Palak kerbau Untuk diairkan Di Apa namanya Di setu Kemuning ini Jadi ibarat Menghormati Leluhu Karuhun Nenek moyang Atau Penghunis ini Karena Artinya Karipan lokal Jadi Sahabat Bukannya Kita menyediakan Sesajen untuk Kita minta-minta Bukan Tapi menjaga Karipan lokal Kepercayaan Nenek moyang kita Untuk saling menghormati Menghormati ya Itu sering dilakukan Setiap malam Satu suruh Dialirkan Ke daerah Setu ini Setiap malam Satu suruh Satu sampai Tiga Kepala ekor kerbau Ya gue Gue sekatanya Ini Apa Siluman Buaya putih Suka Ngeganggu Warga Kadang-kadang Yang mancing Suka diganggu Itu Karena apa Karena Yang mancingnya Apa namanya Kelewat malam Atau Bambang yang mancingnya Juga Gimana Saya kurang paham Juga Yang gue setahun Menurut saya Dan saya bicara Salah satu masyarakat Sini Sering kita Juga Datang kesini Itu Sebenarnya Disini Dihuni oleh Dua Salah satu Dua Makhluk Jadi ada Dua istana Terbagi Dua istana Yang pertama Tadi yang sudah Kita saksikan Istana Daripada Bangsa Sulumengguar Dan Di sebelah Tanah Ada Bangsa Sulumengguaya Jadi Mereka itu Sebenarnya Tidak mengganggu Siapapun Yang main Kesini Cuman Dari masyarakat Sini Yang mungkin Para generasi Muda Ataupun Yang belum Mengetahui Yang berbuat Yang turun Bagus Tidak Kapan Tadi kan Masuk Sosok Suluman Sulur itu Masuk Ke Padanya Amel Amel Memang Apa namanya Ada yang Berbuat Masyarakat Ada yang Pacaran Disini Karena memang Tempannya kan Tersembunyi Jadi Banyak Anak-anak Muda Disini Untuk Dijadikan Tempat Untuk Pacaran Bukan Itu Kali Sama Betul Jadi Karena Mungkin Pas Ibarat Pucen Hulu Meninggal Duda Jadi Kurang Terurus Sekarang Begitu Kurang Terurus Dan Sekarang Jadi Seperti Para Penerusnya Itu Tidak Mengetahui Bagaimana Situasi Sekarang Ini Banyak Disalahgunakan Sama Sama Tamu Yang main kesini Dari luar Bojong Bahkan Jadi Pemunis Ini Mungkin Merasa Terganggu Ini Nama Igu Sempat Saya Berkunjung Kesini Main Sempat Jadi Ada Pembatas Untuk Apa Arena Permainannya Bebek Ada Tali Maksudnya Apa Itu Tidak Boleh Kesana Ke Arah Sana Jadi Itu Area Bebek Permainan Itu Di Setu Kemuning Ini Adalah Untuk Membatasi Sisi Kedalaman Setu Jadi Sisi Kedalaman Setu Di Daerah Depan Itu Mungkin Masih Sekitar 2 Sampai 5 Meter Tapi Kalau Udah Lewatin Batas Tambang Itu Sekitar 10 Meter Kedalam Sebentar Gus Allahu Akbap Sahabat Ki Haji Ada Serangan Ataupun Apa Kita Kurang Tahu Kita Lagi Berbincang Sepertinya Dari Sisi Guaya Atau Sileman Keraning Kalau Berani Hadir Tampakkan Wujudnya Jadi Ini Ada Penyerangan Ya Jadi Bukan Dari Sileman Buah Bukan Tapi Ini Yang Lain Ini Ini Sosoknya Hidungnya Panjang Hidungnya Panjang 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 Sekali Nah Ini Dari Aras Sana Tadi Oke Sahabat Kita Sudah Merasakan Aura Yang Mistis Yang Merinding Ya He He Tunjukkan Kamu Jangan Melotot Kamu Kalau Beran Tunjukkan Maju Sini Maju Jangan Main Belakang Jangan Dibelakang Tiba-tiba Ada serangan Kepada Kia Haji Kita Tidak Tahu Tujuannya Apa Menyerang Wai Allah Assalamualaikum Sampu Assun Saya Jufari Penasih Selaturah Kesini Tolong Kita Diserap Baik-baik Saya Kenal Allahu Assalamualaikum Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bicara Baik-baik Jangan main serang-serangan Kita Orang sama-sama Tinggal di Bojong Jadi Kita sudah Sali Bicara Baik-baik Ya Ini giri 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 Jadi Jadi Tadi Saya Sempat Interaksi Dengan Yang Sosoknya Hidungnya Panjang Jadi Dia Gak Gak Seneng Sama Sahabat Kita Juga Yang Rambutnya Katanya Rambutnya Agak Berwarna Gak Seneng Karena Sering Ngomong Kotor Sering Bercanda Gak 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 Kontrol Gitu Gitu Gak Seneng Makanya Dia Langsung Nyerang Saya Tadi Gitu Tanpa Sengaja Dan Saya Interaksi Pun Memberikan Kabarnya Seperti Itu Saya Gitu Jadi Ada Gini Sahabat Kita Siapa Ini Ini Kita Pengen Tanya Ada Aura Interaksi Gak Getar Atau Gimana Boleh Ditanya Dulu Untuk Dibuang Dulu Untuk Saat Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Itu Tadi Tadi Pesan Tuh Dari Hidung Panjang Tapi Bukan Dari Buaya Putih Dari 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 Sana Sampen Tidak Pesen Sampen Ngomongnya Jangan Somprah Hati 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 Gitu Jangan Sembarangan Apalagi Pake Bahasa Bahasa Kotor Gak Boleh Dia Belang Gitu Hati 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 Bicara Yuk Pemirsa Ikuti Terus Biasa Jadi Ada Gesekan Sedikit Sahabat Bukun Ramel Tapi Tiap Malam Rame Gw Sebaik Yang Ngejala Tapi Aman Aman Jadi Disini Karena Untuk Jadi Disiapkan Apa Namanya Perbebasan Lah Tama Tokoh Desa Desa Disini Jadi Mancing Apa Ngejala Bebas Nah Ini Saya Pernah Pertanya Masalah Satu Tokoh Juga Waktu Itu Jadi Boleh Disut Kameramen Di Sebelah Kanan Kita Ada Salah Satu Patung Macan Jadi Patung Macan Ini Konon Katanya Untuk Menghormati Penguasa Tanah Pajajaran Yaitu Yang Prabu Siliwangi Jadi Masih Ada Sangkut Pautri Ke Masih Jadi Waktu Itu Ahli Spiritual Pada Tahun 90an Sebelum Meninggal Jadi Dibanguna Ini Kita Masih Baru 10 Tahunan Untuk Menjaga Desa Sini Dari Aura Yang Negatif Dibanguna Ini Coba Saya Juga Ngerasain Yang Sangat Biasa Kenceng Mbak Mel Coba Bisa Ngerasain Coba Mbak Mel Rasain Jangan Lupa Di Like Comment And Share Jangan Lupa Subscribe Ya Dimanapun Anda Berada Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi